Halo, selamat sore Saya Denny dari digitalagency.id Hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan website toko online buku Ataki Bookstore Baik, maka jadi saya akan mulai memperkenalkan beberapa fiturnya disini ada ucommerce untuk alamat alamat, pengaturan jasa kirim terus alur pembayaran, mid-trans kemudian cara menambahkan penulis cara menambahkan art konten di paket terbit, kemudian dicetak buku juga, lalu kemudian di quote lalu bagaimana cara mengupload produk untuk penjualan juga oke kita mulai dari penulis buku ya kita klik penulis buku oke, mohon ditunggu selamat menikmati jamon ditunggu oke, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kemudian kita pilih produknya. Mana saja yang menjadi buku yang ditulis oleh si penulis. Misalnya semuanya, maka kita klik semuanya. Masukkan satu-satu. Seperti itu. Lalu untuk ini fitur image. Fitur image itu untuk foto profil si penulis. Ukurannya bisa berapa saja. Bisa langsung dimasukkan. Lalu klik publish. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mengupload produknya. Nah, kita klik produk di sini. Menu produk. Produk berbentuk. Lalu klik add new. Baik. Jadi di sini ada produk name. Produk name itu untuk misalnya buku Bimbaayu.io. Kemudian produk description. Bisa ditulis deskripsinya. Apapun itu. Lalu kemudian di sini ada penulis. Si penulisnya misalnya yang tadi. Bisa diisikan. Kemudian judul buku. ISBN-nya. Bahasa. Kemudian format. Lalu yang wajib diisi di sini. Hanya regular price. Regular price itu misalnya harganya Rp50.000. Diskon Rp20.000. Yang Rp50.000 di sini. Rp20.000 di sini. Jadi nanti yang dijual adalah harga Rp20.000 ini. Semacam harga coret. Lalu kemudian untuk inventory. Di sini bisa ditulis SKU-nya bisa. Kemudian stock. In stock. Lalu kita klik. Manage stock level quantity. Nah. Jadi ada berapa. Stock. Yang tersedia. Di SKU tersebut. Misalnya Rp20.000 atau Rp200.000. Tinggal diisi saja. Shipping gak usah di. Eh. Boleh diisi. Misalnya Rp1.000. Dimensinya berapa. Ini diisi. General inventory. Shipping. Kemudian. Hanya itu saja sih. Yang untuk diisi ya. Selebihnya. Selebihnya tidak. Nah. Ini connect penulis buku. Nah ini. Apabila. Jadi kita bisa menyambungkan. Si buku dengan si penulis itu. Bukan hanya dari. Post type. Penulis. Tapi bisa juga dari produk. Ketika kita ingin mengupload produk. Begitu. Lalu kemudian disini ada. Kategori. Apa. Kategorinya apa. Motivasi. Fantasi. Atau apapun itu. Apakah yang di best seller. Bisa di klik. Kemudian disini ada produk image. Sebenarnya. Nah. Untuk foto sendiri. Itu menggunakan. Produk image. Bukan fitur image. Kalau fitur image itu. Yang ada di post type. Penulis. Tapi kalau untuk di product. Itu beda. Dia adanya product image. Begitu. Kemudian penerbitnya siapa. Bisa ditambahkan disini. Lalu. Itu saja yang wajib diisi. Kemudian klik publish. Maka akan. Otomatis tertampilkan. Lalu. Kita langsung membahas. Tentang paket terbit. Untuk paket terbit ini. Tergolong. Tidak terlalu rumit. Nah. Jadi. Kita klik edit saja ya. Untuk menambahkannya. Tinggal klik add new. Seperti. Biasa yang lain. Jadi kita. Judul. Terus isi. Kita klik isi. Kemudian disini ada harga. Dan juga ada warna background. Fungsinya adalah. Ketika nanti ini ditampilkan. Sebagai sebuah template bandler. Maka. Ada warnanya. Hanya itu saya. Kemudian. Harga. Cara mengeditnya. Kita tinggal klik. Text. Kemudian disini ada ribu. Untuk di belakangnya. Kalau misalnya juta. Bisa diganti juta. Disini ada 750. Ini untuk yang ini. Nah. Harganya. Jadi tinggal diganti. Melalui ini. Diklik text. Nah. Kemudian ada kutipan. Lalu. Udah. Hanya itu saja. Tidak terlalu banyak. Kemudian klik publish. Seperti biasa. Dan. Begitupun cetak buku. Tapi cetak buku agak sedikit. Berbeda. Karena. Salah satu contoh. Misalnya softcover. Karena. Softcover mengandung dua elemen. Harga offset dan harga satuan. Quote kita buka. Biar nanti gak nunggu. Nah. Harga cetak. Kita bisa langsung. Menulisnya melalui. Disini. Format WIX. Kemudian harga cetak off-site. Kita menggunakan. Gambar. Jadi. Bisa dibuatkan gambar dulu. Lalu. Dipasang disini. Kenapa saya menggunakannya. Gambar. Karena ketika menggunakan. Tabel. Yang sesungguhnya. Di dalam website. Maka itu hasilnya akan. Cukup kecil. Dan tidak kelihatan. Maka. Saya membuatkan gambar. Agar biasa di zoom. Sama. Orang yang membuka. Produk. Tersebut. Jadi. Begitu. Saja. Kurang lebih. Untuk. Cetak buku. Lalu. Kemudian. Quote. Untuk quote sendiri. Hampir sama seperti cetak buku. Tapi lebih simple. Misalnya kita klik add new. Nah. Quote sendiri. Yang diisi adalah ini. Sebagai nama. Seorang pemberi quote. Lalu. Kemudian. Di dalam sini. Isi dari quote tersebut. Yang nanti akan muncul di halaman home. Oke.